halo halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan membahas solidwork di sini tentang cara ngereset solidwork ya gimana caranya nah disini saya sedikit ada apa ada masalah di software solidwork nah masalahnya dimana coba kita akan buka dulu ya di sini ada room disini kita buka dulu file yang saya belum buka ya coba kita buka dulu yang main mana ya yang ini dulu ya oke posisinya kan yang ini itu kalau dikasih warna ya kalau dikasih background gini ya coba kita kasih apa ke metal Oke dia seperti ini ya materialnya Oke saya bahas dulu ya sebelum saya sedikit ada masalah mungkin kalian juga dapat masalah seperti ini ya jadi disini kita kasih warna dulu biar kelihatan gitu ya apa yang saya masuk gitu ya oke ya ini saya belum bikin tutorialnya nantilah ya dikasih emas kita kasih emas yang ini ya oke oke seperti ini ya jadi kita kalau dikasih material ini kan kasih materialnya tentang metal atau aluminium tapi kalau dikasih kubah backgroundnya nah itu dia tetap masih seperti ini ya objek gambarnya cuma apa backgroundnya doang yang diubah ya seperti itu jadi materialnya tidak ngubah tetap ya ya ini cuma pengecahayaannya aja Hai jadi kalau disekurus seperti ini dia matanya nggak berubah gitu ya harusnya berubah dia kalau dikasih warna tentang apa tentang metal ini soalnya kalau tentang mental dia sedikit ada apa sedikit ada gimana gitu ya menurut kalian logika kalian gitu ya disini saya kalau di apa diubah-ubah ini tetap dia seperti ini kayak cat biasa aja gitu ya apa kayak cat warna kuning dan sebagainya tidak sesuai yang metal nah caranya gimana nah ini saya apa kesusahan dan saya udah otak atik nggak nemu dan saya akan reset nah disini jadi kita akan bikin tutorialnya tentang cara ngereset solidwork ya oke bisa dipahamikan maksud saya ya jadi posisinya ininya nggak ngubah ya objek ini atau gambarnya ya seperti apa cuma ngubah backgroundnya doang saya nggak tahu disitu masanya dimana saya tahu udah otak atik tapi disini tetap aja oke jadi kita langsung disini kita akan reset tentunya kita disini kita close ya kita close disini kita close semua oke kalian kalau apa kalau internetnya terhubung matiin dulu ya wifi-nya atau dan hotspotnya matiin dulu wifi-nya ya seperti ini soalnya kita akan reset ya jadi nggak akan jadi kalau nanti nanti direset nanti terhubung ke internet nanti gagal kecuali yang berbayar ya oke kita langsung disini kita apa di area pengaturan pengecarian disini pencariannya tulis r e g r kristal editor ya bisa diklik disini yes terus disini kita cari eh maintenance ya menten sorry bukan maintenance disini kita pilih yang bagian usur ya usur terus disini kita cari kebagian software Oke ini software ya bisa diulang saya pelan-pelannya disini ada nomor dua usurnya terus cari software nah disini softwarenya tadi itu kan solitok yang kita akan buat SS SS nah solitok ya kita buka disini solitok ini 2016 harusnya dihapus ya oke disini kita solitok yang bagian 2021 ya saya ya eh aduh 2016 disini bentrok kayaknya ya kemarin saya bu apa eh apa nginstal bukan ngapus solitok 2016-nya nggak bersih gitu ya Oke jadi apa maksudnya nah disini kita akan yang 2021-nya MCB 2021 taruh ya kita lihat dulu langsung-langsung oke yang 2001 disini kita klik kanan ke bagian disini name Oke terus disini ketik new Hai huruf besar ya terus reset R nya huruf besar Hai S2 kali eh seperti ini ya kalau udah tinggal kita enter terus lanjut apalagi seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita close dulu eh disini kita repes ya tinggal kita buka solitoknya Hai nah disini oke nggak apa-apa Hai Nes Hai nah disini seperti ini ya paham kan kalau yang biasa kalau terbaru itu kan biasa kalau baru di insta biasa muncul seperti ini ya apa solitok insta dan sebagainya kita cc tentunya ya Hai ya tunggu ya sedikit berat saya ini harus harus di-update itu nyaram-nya ya oke disini udah tampilannya udah kosong ya tadi kan banyak tampilan drawing gambarnya ya disini udah kosong dan sebagainya Oke kita akan eh yang gambar yang maksud saya tadi itu yang perwarnaannya itu ya saya udah pusing gitu disitu coba kita akan eh disini kita akan coba disini kita file ya eh sorry new oh yes dulu ya disini coba eh ini tampilannya oke disini banyak yang jadi kita eh apa kita ke bagian disini dulu eh plan mm ya takutnya bukan milimeter ya soalnya kan eh saya kalau di apa kalau settingan kalau di setting disulituk enggak ada settingan ya sebenarnya ya jadi kita lihat dulu dari opet dari sini eh disini masih padnya mm ya milimeter jadi oke aja Hai takutnya inci dan sebagainya jadi kita akan hati-hati ya setentunya ya Hai oke tunggu Hai takat berat ya guys ya berat di sini nih Hai Oke jadi eh seperti ini ya tampilan utama ojeknya terus eh cara ngeliat mmnya kita lihat dulu disini mm ya tentunya ya coba disini klik kanan ke bagian tes buat eh disini oke lah ya jadi kita disini eh oke new eh disini ke bagian dokumen unit ya Nah disini mm ya takutnya kalian memilih inci dan sebagainya seperti ini disini ngubahnya ya kalau udah diubah disini tinggal kita oke kalau saya kan mm gunakannya dan eh disini harus mm juga oke seperti itu ya Nah tadi itu kan cara permasalahannya itu adalah warna ya tentunya ya warna Oke jadi kita akan eh apa kita gambar dululah warnanya atau kita yang sudah ada tentunya ya atau kita gambar aja ya kita gambar eh Hai Tadu ininya saya sedikit ada ini ya ada kebingungan jadi kita pilih disini pilih eh ini apa namanya Tadu ya lupa di desbon ya kita klik kanan disini coba cari desbondes des nah disini eh ini radar ya sorry-sorri Hai nggak usah ini eh kita mana ya Hai atau klik disinilah kita cari disini dashboard 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 eh mana ya coba yang ini ya Nah ini udah muncul ya oke biar sedikit lebih gampang aja kita pindahin ke bawah sekuruh ke bawah oke nah kemarin itu ada yang masalah nanya ya saya sedikit bingung kalau sebut kata-kata yang ininya itu coba kita drag dulu ya eh gimana ngeragia saya lupa lagi eh bukan gimana ya ngeragia ya sekarang ngeragia hmm apa ya Tadu ya eh disini tetap dikunci ya ini dikunci ya dikunci biar enggak posisinya kan kalau disini kan kita kunci diklik disini nah ke biar netep gitu ya enggak ininya posisi ininya gimana ya Hai bukan jadi ininya di bawah gimana ya caranya saya lupa kemarin itu apa posisi ininya disini ya posisi apa telanya atau simbol simbol ini bisa digeser ke atas ya kayak gini nih deseranya nih ya kayak seperti ini ya oke mau diserah mau dimana aja dan terserah ya seperti itu ya saya lupa ini ngeluarin ini gimana caranya Oke seperti itu ya Oke tadi itu pembahasannya apa disini ada apa ada sedikit ini ya ada kalangan disini organitnya kita klik kanan ke bagian disini klik kanan ada n ya kita hilangin seperti ini biar tidak terganggu gitu ya Oke kita lanjut disini kita pilih yang bagian mana ini aja kita nomor top seperti ini Oke tinggal kita pilih skecah kita lingkaran tentunya ya kita besarin eh disini kita lingkaran aja posisi seperti ini Oke kita ke faktor ekstrabass Oke seperti ini dan disini kita kasih eh 100 aja nggak apa-apa Oke seperti ini ya Nah terus tadi itu ke warnanya yang bermasalah ya Nah disini warnanya seperti ini Cepak kita kasih warnanya warna metal itu ya metal yang ini ini coba kita drag ke sini nah seperti ini tadi kan beda ya bisa dipahami kan tadi kan beda ya kalau diseklut dia tetap aja sama kayak warna seperti abu-abu gitu ya terus kita cari yang warna eh disini eh apa blot Nah seperti ini Oke bisa dipahami kan Oke mungkin itu aja ya guys buat tutorial cara nge-reset solidbox semoga mempatuannya ya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali Oh iya disini kalau kalian menunjukkan ada solidbox new ya itu hapus ya Oke disini ada mesinnya solidbox 2021 ada new nya nah itu hapus aja delete aja terus kalian yang ini kita edit seperti ini Oke seperti itu aja ya sampai jumpa kembali